Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aizah Unalkirom, Ashabu Konati Majelis Ulama Indonesia Sanukod dimulakum nasyrotal akhbaril wakil Bimadinati Bikasi Halian Maakum Gahra Sanifasya Madinatu Bikasi Fi Akhbari Minha Mengawali berita hari ini Seorang danton dan barisan tengah paskibra Dari SMAN 10 Kota Bekasi Ini terpilih mengikuti latihan paskibra Di alun-alun Kota Bekasi Untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia Di tahun ini Muhammad Zaki Ali Slam Atau kerap dipanggil Ali Dia berusia 17 tahun Merupakan anak yang mempunyai banyak bakat Bukan hanya bakat Di bidang paskibra Tetapi juga banyak mengikuti lomba-lomba Di dalam maupun luar sekolah Zaki dipilih sebagai danton paskibra Untuk upacara di hari kemerdekaan Tujuan Zaki Mengikuti kegiatan paskibra ini Untuk membahagiakan kedua orang tuanya Sebab menurut Zaki Membuat orang tua bangga Tidak harus dengan uang Tetapi juga bisa dengan prestasi-prestasi Yang ia raih selama sekolah Berita selanjutnya Remaja yang tenggelam di Kali Bekasi Akhirnya ditemukan Sudah dalam kondisi meninggal dunia Korban diduga bunuh diri Lompat dari jembatan Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi Kapolsek Bekasi Timur Kompol Sukadi Mengatakan Warga yang melihat korban Tercebur di Kali Bekasi Sempat ditolong warga Namun tidak direspon Kata Sukadi Korban telah dilakukan Pengecekan bersama tim SAR Tidak ditemukan identitasnya Berita selanjutnya Ketua Umum LSM RIB Hitler P. Situl Morang Mengatakan bahwa Pada 11 April 2023 Terjadi dua peristiwa Di dua Direktorat Kementerian Perhubungan RI Pertama Dugaan korupsi suap pada Direktorat Perkereta Apian Dimana Komisi Pemberantasan Korupsi Atau KPK melakukan OTT Opres terhadap Saudara Harno Trimadi Direktur Prasarana Perkereta Apian DKK di Semarang Kedua Oknum Pejabat Syah Bandaran Utama Tanjung Priuk Diki Eka Kunarko Putra yang diduga menyalahgunakan Wewenang atau selingkuh dalam aktivitas Di sebuah kamar hotel Dibilangan Podomoro Jakarta Utara Pada 11 April sampai 13 April 2023 Menggunakan mobil dinas Atau fasilitas negara Kemudian Diki diperiksa Inspektorat berdasarkan laporan LSM Atau RID Kepada Inspektur Investigasi Melalui Surat Nomor 491 Atau PSM Atau DPP Atau RID 5 2023 Berita selanjutnya Tidak ada anak buah yang salah Apapun kesalahan anak buah Merupakan kesalahan pimpinan Tetap bersama kami Karena berita selanjutnya Sesaat lagi Halo Jiwa Muda Kalian masih bingung Dan masih mencari tempat untuk kuliah Nah ini dia solusinya Kalian bisa berkuliah Di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Yuk kita lihat Ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Pertama Kita disambut dengan lobby Dan juga ruang pendaftaran Untuk kalian Calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Dengan ilmu menjadi Lira usaha Di bawah Sinar matahari Pemberi semangat Lanjut Nah sekarang Kita berada di ruang administrasi Lanjut lagi Kita ke ruang dosen Dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi Nah ini dia ruang kelas Untuk para mahasiswa belajar Meniputi perkuliahan Dan juga kantin Untuk kalian para mahasiswa Bersantai sejenak Setelah perkuliahan Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini Ada juga studio IBMB TV loh Nah kalau boleh tahu nih Bisa diceritain gak Ke jiwa muda IMM itu apa sih? Ya mungkin jiwa muda IBM Saya bisa menjelaskan hanya sedikit ya Mas Kenapa manusia selalu diberikan cobaan Ini pertanyaan yang luar biasa Tapi mungkin saja Yang bertanya ini Bukan senang dicoba Mungkin saja yang bertanya ini Tanda rusa belum sampai Kepada ayat yang dia maksud Jiwa murah Semangat berkarya Dengan ilmu membangun Umat dan bangsa Di bawah Sinar matahari Pemberi semangat Menjadi pencerahan Dunia Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Oh iya Para jiwa muda Kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Juga memiliki gedung baru loh Yuk kita intip di dalamnya Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Nah kita disambut dengan lobi Dan juga musola Untuk kita beribadah nih jiwa muda Lanjut lagi Ada juga ruang rapat Para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Bagi kalian yang hobi membaca buku Di sini juga ada perpustakaan loh Banyak sekali buku-buku pelajaran Yang bisa kalian baca Untuk menambah wawasan Dan pengetahuan kalian Tadi kita sudah lihat Kampus A dan Kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama Hanya sebesar 1.250.000 rupiah Dan biaya per semester Hanya 3 juta rupiah Ada jurusan apa aja sih Di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Yang pertama Ilmu komunikasi Kedua Teknik informatika Ketiga Manajemen Keempat Ekonomi Islam Kelima Akuntansi Dan yang keenam Ekonomi pembangunan Oh iya Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Juga punya beasiswa loh Bagi kalian jiwa muda Yang berprestasi Jadi Tunggu apa lagi? Yuk langsung Segera daftarkan diri kalian Ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi Kembali lagi bersama saya Gahara Sanifasya Berita selanjutnya Tidak ada anak buah yang salah Apapun kesalahan anak buah Merupakan kesalahan pimpinan Setidaknya Contoh inilah yang disampaikan PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto Sebagai orang nomor satu Di Kota Bekasi Terkait pencabutan surat izin DPD PKS Yang akan menggunakan Stadion Patriot Cendrabaga Sabtu 29 Juli 2023 Pihak yang mengaku Telah meminta maaf Kepada panitia acara Senam bareng rakyat Atas pencabutan izin Yang sebelumnya sudah dikeluarkan Siapapun tahu Bahwa biang kerok kesalahan itu Semua ada pada Kepala Dinas Pemuda Dan olahraga Kadispora Kota Bekasi Zarkasi Mengakhiri berita hari ini Pusat Polisi Militer Atau PUSPOM TNI akhirnya melakukan penahanan Terhadap Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Atau Kabasarnas RI Marsikal Madia Atau Marsdia TNI Henry Alfiendi Dan Koordinator Administrasi Atau Konsmin Kabasarnas Letkom ADM Afri Budi Cahyanto Komandan Pusat Polisi Militer Atau Dan PUSPOM TNI Marsikal Muda Atau Marsda R. Agung Handoko Mengatakan Keduanya ditahan Setelah penyidik PUSPOM TNI Menaikan status Kasus dari penyelidikan Kepenyidikan Dijelaskan Keduanya akan ditahan Di instalasi Penahanan Pusat Militer Angkatan Udara Di Halim, Jakarta Timur Teman Muhammadiyah 9 Kota Bekasi Melaksanakan sistem pendidikan Ta'adipu Atabia Human Capital and Good Citizens Sehingga Melalirkan generasi Islam Yang berahap mulia Berprestasi tinggi Serta memegang teguh Terhadap Al-Quran Dan Asun Terhadap Al-Quran 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 Sekolah Diasimawama D9 Kota Bekasi sangat menyenangkan karena guru-guru disini yang sangat baik dan juga responsif. Ditambah fasilitas sekolahnya yang juga sangat memadai. Alhamdulillah, saya senang bersekolah di SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi karena lingkungan belajar yang islami dan pembelajaran yang kreatif dan yang apatih serta ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang lengkap. Yuk masuk SMA Muhammadiyah 9 Kota Bekasi! Terima kasih telah menonton! And that was the news for today. Stay tuned, Bekasi City in the news. Aktual and up to date. I am Gahara Sanifasyah. See you in the next time. Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!